Halo, selamat menikmati, hari ini kita akan membandingkan Xiaomi 13 dan 13 Pro meskipun di channel ini kita sudah mereview satu per satu Xiaomi 13 dan 13 Pro kalian bisa cek di link kiri atas ini tapi kita akan ngasih tau seberapa jauh gap antara keduanya dari segi performa, baterai, sampai sektor kameranya yuk kita mulai videonya sebelum kita masuk ke in-depth reviewnya saya ingin ngasih tau terlebih dahulu bahwa Xiaomi 13 series yang kita versuskan ini itu belum masuk resmi di Indonesia jadi teman-teman perlu aware terlebih dahulu yuk kita mulai dari paket pembeliannya terlebih dahulu tampilan boxnya kalian bisa melihat sendiri yang versi Pro itu warna hitam sedangkan yang versi 13 biasa itu warna putih ukurannya juga sedikit berbeda dan perbedaan selanjutnya adalah kecepatan chargingnya yang Xiaomi 13 Pro itu sudah 120W sedangkan Xiaomi 13 regular itu 67W saja selanjutnya buat desain gak tau kenapa saya suka banget dengan desain ngotaknya Xiaomi 13 itu pun gak seutuhnya ngotak ya masih ada lengkungan di bagian belakangnya sedangkan Xiaomi 13 Pro itu melengkung depan dan belakang kemudian secara size dan berat Xiaomi 13 Pro itu lebih berat dan lebih bongsor ya di 6,73 inci sedangkan di Xiaomi 13 regular itu 6,36 inci kemudian untuk material kaca bagian belakangnya Xiaomi 13 itu menggunakan kaca biasa sedangkan Xiaomi 13 Pro itu menggunakan bahan yang berbeda yaitu ceramic dan bahan ceramic ini lebih scratch resistant dibandingkan dengan kaca biasa kemudian kita balik di bagian layarnya selain ukuran yang beda tadi ternyata spek layar di Xiaomi 13 Pro itu lebih oke yang pertama dia sudah menggunakan teknologi variable refresh rate yaitu LTPO tapi keduanya sama-sama AMOLED ya 120Hz resolusinya juga tinggi di Xiaomi 13 Pro ada di 2K atau 1440 x 3200 sedangkan Xiaomi 13 biasa itu Full HD kemudian secara proteksi juga beda Xiaomi 13 Pro itu sudah corning real glass victus kemudian keduanya sama-sama sudah mendukung in-display fingerprint SCR10 Plus dan Dolby Vision masalah kecerahannya juga sama-sama di 1900 nits tapi gimana pun superiornya Xiaomi 13 Pro saya akui sekali lagi kekomplekan Xiaomi 13 itu benar-benar nyaman banget ya gak hanya digunakan dengan satu tangan lebih oke tapi juga dia tidak kegedean 6,36 inci ini benar-benar magnet tersendiri di Xiaomi 13 kemudian untuk spesifikasi dan performanya kedua device ini sama-sama menggunakan dapur pacu Snapdragon 8 Gen 2 RAM-nya juga untungnya sama ya 8GB dan internal storage-nya juga sama 256GB yang berbeda adalah ukuran baterainya dimana Xiaomi 13 itu ada di 4500 mAh kemudian Xiaomi 13 Pro ada di 4820 mAh di video kali ini kita akan fokus di 3 hal yang pertama adalah bagaimana dengan suhunya panas mana nih kemudian yang kedua adalah bagaimana dengan stabilisasi performanya kemudian yang ketiga bagaimana dengan performa baterainya sebelum kita masuk ke tes pertama yaitu suhu saya ingin kasih tau benchmarknya ternyata ya kurang lebih sama sih keduanya sama-sama di 1,2 juta untuk mode balance dan performance ini AnTuTu versi ke-10 by the way kemudian buat suhunya memang Xiaomi 13 Pro dengan ukuran yang lebih besar pada saat kita tes CPU throttling ternyata lebih adem 2 derajat dibandingkan dengan Xiaomi 13 Xiaomi 13 itu nyentuh 48-49 derajat sedangkan Xiaomi 13 Pro ada di 46 derajat namun justru pas ngambil video selama 30 menit resolusi 4K 30 fps ternyata justru adem di Xiaomi 13 dibandingkan dengan Xiaomi 13 Pro jaraknya sekarang cuma 1 derajat dan kalian sadar gak sih suhu 48-49 derajat di Xiaomi 13 sekalipun itu masih stabil banget performanya jadi memang gak ada throttling sehingga saya nobatkan ini salah satu Snapdragon dari TSMC yang terbaik sih buktinya stabilisasi performa di suhu setinggi itu masih stabil good job sekali ya Xiaomi ini kemudian yang ketiga adalah bagaimana dengan kemampuan baterainya antara keduanya ada 3 skenario yang saya jalankan disini untuk nonton video selama 1 jam dengan kecerahan 50% dan volume 50% Xiaomi 13 Pro itu berkurang 6% sedangkan Xiaomi 13 berkurang 5% kemudian untuk skenario kedua nonton TikTok selama 30 menit dengan brightness yang sama tapi sekarang volume nya saya kurangi 30% Xiaomi 13 Pro berkurang 4% sedangkan Xiaomi 13 reguler itu berkurang 5% kemudian untuk tes terakhir ya itu merekam video 4K 30 fps selama 30 menit keduanya berkurang 6% jadi 11-12 ya kemampuan baterainya kenapa Xiaomi 13 Pro ini bisa sama kemampuannya dengan Xiaomi 13 ya output daya yang dikeluarkan seperti layarnya sudah mendukung 2K kemudian layarnya juga lebih besar itu bisa berpengaruh kenapa kok bisa sama ya ketahanan baterai antara keduanya tapi yang jadi bonus dari Xiaomi 13 Pro dari sektor baterainya itu jelas dari cenggi kecepatan chargingnya karena sudah mendukung 120W compare tuh 67W jadi dari 1% sampai 100% Xiaomi 13 Pro hanya butuh waktu sekitar 20 menitan sedangkan Xiaomi 13 itu kurang lebih di 50 menitan kemudian untuk fitur-fiturnya saya akan bahas singkat aja ya karena di Xiaomi 13 series kali ini Alhamdulillah sudah menggunakan IP rating IP68 karena di series sebelumnya belum menggunakan IP rating IP68 untuk fitur-fitur yang lain ya jelas karena ini smartphone flagship ya fiturnya lengkap seperti 5G, kemudian NFC, zero speaker tapi yang agak saya notice ada perbedaan di haptic feedbacknya kerasa sedikit lebih mahal di Xiaomi 13 Pro compare Xiaomi 13 kemudian untuk sektor pamukas dari kedua devisi ini adalah sektor kameranya untuk spesifikasinya Xiaomi 13 Pro memang lebih superior dimana semua kameranya baik kamera utama, telephoto, sampai ultrawide itu semuanya mendukung 50MP sedangkan Xiaomi 13 biasa itu yang 50MP hanya kamera utamanya saja untuk kedua kamera pendabengnya itu cukup jomplang ya bahkan Xiaomi 13 Pro meskipun sama-sama 50MP dibandingkan dengan kamera utamnya Xiaomi 13 tapi sensornya lebih besar yaitu 1 inci dan menggunakan IMX 989 sedangkan kamera selfie-nya keduanya sama-sama 32MP tapi untungnya keduanya sama-sama bekerja sama dengan Leica buat hasilnya, kita set Leica Vibrant ya keduanya agar menyeimbangkan dan melaraskan tone warnanya untuk main lensanya perbedaannya memang 11-12 gak terlalu signifikan sih apalagi untuk kondisi cahaya yang melimpak namun dengan sensor 1 inci bokeh natural yang dihasilkan Xiaomi 13 Pro itu lebih dalam dan di beberapa scene memang terkadang Xiaomi 13 Pro menghasilkan warna skin tone yang lebih natural 13 itu cenderung sedikit lebih memutihkan wajah ya tapi itu gak selalu kemudian untuk mode portrait-nya keduanya juga bisa sama-sama menggunakan kamera utama dan kamera telephoto cuman masalah edge detection sedikit lebih rapi di Xiaomi 13 Pro meskipun gak terlalu kelihatan ya kemudian untuk ultrawide-nya juga sama-sama di 0,6 perbedaannya juga gak terlalu signifikan kalau pencahayaannya melimpah tapi kalau kurang cahaya memang dari segi detail dan penangkapan cahaya jauh lebih baik ultrawide-nya di Xiaomi 13 Pro ditambah untuk ultrawide-nya di Xiaomi 13 Pro ada autofocus-nya compare tuh 13 biasa yang tidak menggunakan autofocus untuk kamera telephoto-nya sama-sama di 3,2 kali ya sedikit ada perbedaan tone warna semakin kita nge-zoom ya semakin detail di Xiaomi 13 Pro bahkan untuk tele makronya dengan kamera telephoto ini lebih detail kemudian untuk kondisi low light Xiaomi 13 Pro itu most of the time lebih keluar warnanya dibandingkan dengan Xiaomi 13 tapi ya kadang Xiaomi 13 juga kadang keluar kadang Xiaomi 13 Pro ya tapi lebih cenderung seringnya di Xiaomi 13 Pro tapi satu hal yang pasti noise level di Xiaomi 13 Pro itu lebih minim dibandingkan dengan Xiaomi 13 reguler terutama kamera telephoto-nya ya kemudian buat selfie-nya gak usah panjang lebar ya titik lemahnya dari Xiaomi selain hasilnya biasa aja resolusi video keduanya juga di 1080p 30 fps pertama adalah resolusi 4K 60 fps antara kedua device ini yap kestabilannya masih sama cuman hasilnya lebih terang di Xiaomi 13 Pro yap kayak gini kestabilannya kita lari di resolusi 4K 60 fps lari lari bahkan kalau kalian mengambil video siang hari Xiaomi 13 Pro itu telephotonya jauh lebih detail dibandingkan dengan Xiaomi 13 kemudian untuk kamera utama sampai telephoto kalau kondisi low light cukup signifikan ya dengan sensor besar ternyata mampu menyerap cahaya lebih banyak sehingga noise level di Xiaomi 13 Pro itu lebih sedikit dibandingkan dengan Xiaomi 13 untuk ultrawide-nya ada perbedaan resolusi antara Xiaomi 13 Pro dia bisa 4K 60 fps sedangkan 13 biasa itu 4K 30 fps menutupnya tapi secara kestabilan dengan N3 sama karena 60 fps ya terlalu patah-patah ya 4K 60 fps di ultrawide-nya buat hasil instastory-nya sudah saya buatkan di highlight instagram kita at adwi gadget ini salah satu hasil instastory terbaik dari Xiaomi monggo silahkan follow untuk mengetahui hasil instastory HP yang lain oke kita masuk ke kesimpulannya jadi antara kedua-dua S ini sebenarnya dari segi performa kamera sampai desain itu sangat improve dibandingkan dengan Xiaomi 12 tahun lalu ya bahkan sampai saat video ini dibuat belum ada kepastian Xiaomi Indonesia bakal merilis Xiaomi 13 series atau tidak kemarin Wento sempat menyinggung akan merilis di kuartal ketiga tapi nyatanya malah Xiaomi Pad 6 yang rilis ya sama Redmi 12 jadi belum ada bau-bau angin segar yang akan rilis di Indonesia atau tidak untuk harganya memang keduanya sudah saya bahas di video reviewnya jadi bagaimana menurut kalian antara Xiaomi 13 dan 13 Pro kalau teman-teman memang mencari smartphone ini yang bisa kalian lakukan untuk beli smartphone ini bisa melalui Aliexpress nanti linknya saya taruh di kolom deskripsi ini bawah sampai ketemu di video selanjutnya jangan lupa untuk subscribe untuk menikmati konten mengenai teknologi selanjutnya sampai ketemu di video selanjutnya peace out kok selanjutnya saya ulang-ulangi ya selamat menikmati selamat menikmati